Sebelumnya publik debohkan dengan munculnya perempuan bernama Eva Dewi yang mengaku sebagai korban penipuan Reza Herlambang. Bermula dari kerja sama antara dirinya dengan Reza tersebut, perempuan asal Bandung itu mengaku mengalami kerugian sampai jatuh miskin. Tanya itu saja, ia juga sempat memperlihatkan dua buah foto saat dirinya masih berusia muda. Sekitar 10 tahun yang lalu, Eva nampak membagikan foto ketika dirinya sedang duduk dengan Reza Herlambang dan Aliando sembari diwawancara oleh awak media. Aku Eva jadi salah satu artis yang ada di bawah manajemennya Kak Reza dulu. Ini fotonya di tahun 2012. Jadi ini aku, ada Kak Reza, Kak Lutfi Sofkes, dan ada Aliando. Jadi ceritanya benar guys, kata Eva seperti yang dilansir dari akun DPR Gengs tersebut. Melihat video klarifikasi tersebut banyak warganet yang mengingat kejadian saat Aliando mengidap OCD. Bahkan mereka juga terlihat mempertanyakan mengenai ucapan Aliando di kanal YouTube Ricky Juwaja pada tahun 2022 lalu. Dalam video itu, Aliando mengaku bahwa dirinya sempat dipaksa untuk terus bekerja oleh pihak manajemen. Bahkan dia juga sempat mengaku mengalami kekerasan secara pesikis, Sampai mengakibatkan dirinya difonis OCD tersebut.